Oke, selamat pagi ya Selamat siang Dan selamat sore Lengkap Iya, nontonnya pagi, siang, apa sore Iya, lengkap Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Semuanya Semoga kita semua diberi Semoga kesehatan dan kebahagiaan Selalu menyertai kita semua Amin Hari ini saya Di jalan-jalan gitu ya Naik motor Naik motor ya Naik kereta Naik motor Mobilnya belum bisa keluar Jalannya dipatrok Kotok sama babenya Dipatrok sama babenya Oke, sedikit Saya kadang-kadang menyinggung ya di video saya Yang ada kata-kata Boleh gak kita diam Sama orang tua Boleh Tapi marah jangan Boleh kita diam sama orang tua Tapi marah jangan Apa bedanya? Ya berbeda Kalau kita diam Kita kan gak marah-marahan Gak saling beradu omong Gitu Tapi kalau Marah kan memang kita marah-marahan Ketemu marah Ini marah gitu Jadi saya hanya meredam situasi saja Jadi Tapi sebelumnya tengok dulu nih video ini ya Ini istri saya Lagi nuci karpet ya Bantuin saya Suci mobil Mobil tua sih Dan saya biasa keluarnya disini Sekarang sudah dipasang Dan ini Ini mobil saya Lagi dicuci lah Dipersihin Mungkin untuknya lama Mungkin kiriman barang juga sampai depan doang Ya Ketutup jalanannya Sekarang Nih Sana sudah Ditutup ya Sudah tak muat lagi ya Aduh biang Ini Kalau kesini buntu kawan Ini buntu Itu ke kebun Ini nenek saya Sudah Ini sudah mentok disitu ya Jadi gak ada jalan tembusan lain Jadi makanya Hal ini dicuci dulu Dibersih-bersihkan Ya Lalu istri lagi Bersihin Jadi nanti kalau kiriman Dari depan sana Kalau yang besar-besar ya Belum bisa masuk Nanti padahal datanglah satu Kontainer Ya Jadi tertutup Ya biasalah problem Keluarga ya Karena saya anak nomor tiga Yang di sebelah depan itu adalah Anak pertama Kedua Itu Ya saya biasa lewat sini Sekarang Tertutup Kalau yang ini memang Pekarang ini murni Saya beli sendiri nih Yang batas ini nih Ini kesini nih Saya beli murni Bukan catuan dari orang tua Bukan Kalau yang ini memang dari nenek Langsung kakek nenek yang Berikan Pakai nenek Jadi saya bikin rumah disini Itu nanti saya kasih keterangan tempat lain saja ya Pas di rumah Ini garasinya nih Nah ini garasinya ya Nah ini garasinya ya Hujan-hujan kita lagi cuci mobilnya Ada kemarin habis dari Jakarta Nah ini pulang-pulang ini trouble Yang trouble bukan mobilnya Yang trouble keluar sini Jadi ya Nasibnya beginilah Mobilnya mungkin Nama anda keluar Nggak apa-apa ya Nanti kalau Buat di depan Mau pakai mobil lagi Beli lagi yang baru Tapi kalau punya duit Kalau ada duit kali ini Sore sedih Tapi Kita nggak bisa berhadapan Dengan orang tua Kita soh kalah Ya nanti saya Detelkan ya Videonya hanya untuk Melihat menampilkan posisi saja Ini sekarang Kalau ini tembok Sudah saya bongkar Karena memang Ini tembok ya Tembok makasih dibongkar Jadi Orang belakang Tak boleh sukses Mungkin Prinsipnya Oke Sudah lihat kan videonya Jadi Persoalannya begini Cuman satu Orang tua yang memiliki Kekuatan kata Kekuatan kata-kata Itu tidak mengeluarkan Kata-kata Semacam seorang presiden Mengeluarkan Kekuat presiden Nah kalau orang tua Berarti mengeluarkan Kata-kata yang Jadi panutan Nanti Di masa depan Oleh anak cucunya Jadi Itu ada Sebidang tanah Yang ada Di posisi depan Yang biasa saya buat Lewat Nah kendaraan Itu milik Bibi saya Nah milik Bibi saya Itu dia jual Nah dijual Saya tidak masalah Siapapun yang beli Tidak masalah Saya tidak boleh beli pun Tidak apa-apa Itu ya Cuma yang jadi Problemnya Itu seperti ini Ketika Tanah itu Mau dibayar oleh Kakak saya Kakak saya sih Memang tidak ada duitnya Waktu itu juga tidak ada duitnya Itu juga duit pinjeman Semua Dan sebetulnya Uang itu juga Uang dari orang tua Cuma diputer-puter Doang Dan saya tahu Semua jalurnya Karena itu Sudah bocor Ke saya semua Jadi ketika Nelfon sama dia Kakaknya itu Ngomong begini Menyebut Tanah saya Tempat lain Dia menyebut Begini Kalau Di depan Tidak bisa lewat Kalau yang di depan Saya bangun rumah Yang di belakang Punya mobil Tidak bisa lewat Maka istri saya Yang kebetulan lagi Diajak ngomong Menjawab Dengan sepintas Dia pindah Pindah kemana Ke kemot Nah itu kakak Kakak saya Yang ngomong begitu Ke kemot Kemot itu Saya ada beli tanah Di kemot Jadi Sudah menyebut Nama Kemot Nah Nah setelah Seperti itu Saya sampaikan Ke orang tua Pak Ini kakak Sudah menyebut Nama kemot Itu kan Ini kan tanah Belum ada yang bayarin Saya saranin Bagaimana Kalau yang suruh bayarin Orang yang di belakang Saja Kalau saya tidak boleh Berarti adik saya Gitu Supaya Tetap dapat jalan Terus Saya Bentak sama Bapak saya Karena saya sudah Beli Tiga lokasi Memang ya pakai duit Saya sendiri sih Cuman takutnya Dikuasai saya semua Dan takutnya Saya nanti Memusuhi Saudara-saudara Saya Saya dibentak Selama saya Masih hidup Disitu tetap Masih ada jalan Dia bilang begitu Nah saya ngomong lagi Ya kalau Bapak masih hidup Nah kalau Bapak ada Nggak ada Saya kan Tidak tahu Karena Cotuh saya nanti Yang di belakang Bagaimana Saya tidak tahu Gitu kan Dijawab lagi Sama Bapak saya Dengan angkuhnya Kalau memang Depan mau dibangun Bangunan rumah Dibangun model jembatan Yaitu di atas Buat rumah Di bawah Buat jalan Jadi yang belakang Tetap bisa lewat Oke Nggak apa-apa Kalau memang itu Penderian Bapak Saya juga Nggak mau marah-marah Cuman Saya ngomong Mulianti Sudah nyebut Nama Tanah saya Yang di kemot Gitu Kalau pindah Pindah kemana Pindah ke kemot Gitu Sesuai yang saya dengar Dia kan lagi teleponan Kebetulan Saya lagi buang air besar Jadi Saya dengar Yang sebenarnya Dia Speklenya agak kencang Gitu Karena begitu Bapak saya Tetap kekeh Itu kan Tetap kekeh Malah marah-marah Ke saya Ya sudah Saya sih Nggak bakal Ngerusak Apa namanya Istilahnya Sebuah rempukan Kalau ini namanya Suara Bukan Bukan musyawara Musyawara itu Kalau Ijab kobul ya Maksudnya Sual beli Gitu lah Saya tidak akan Merusak Jadi Saya memang Dimarahin Malah saya Dimarah Katanya Selama dia Hidup Dia akan Tetap ada Jalan Dan selama Ada Apa namanya Kalau misalnya Jepang dibangun Akan dibangun Model jembatan Gitu Oke lah Kalau seperti itu Saya Gak akan Gak akan Gimana Gimana Akhirnya Saya kan tahu Gini Setelah Teleponan Seperti itu Nah Mulianti Itu kakak saya Transfer uang ke dia Totalnya 4.700.000 Saya kasih ke bapak saya Saya ambil Ini duitnya 4.700.000 4.700.000 Gitu kan Jadi yang 2.500.000 Pinjem dari Istri adik saya Nah terus Yang 1.000.000 Dari Anaknya Anaknya Mulianti Nah Yang 2.200.000 Apa 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Sama 1.000.000 Sama 2.500.000 Itu Jadi yang 1.000.000 1.200.000 Jadi yang Punya Mulianti Itu cuma 1.000.000 Yang Punya Kakak saya 1.000.000 Yang 2.500.000 Pinjem Adik Istri Adik Saya 2.500.000 Nah Yang 1.000.000 Pinjem Anaknya Karena Itu Dikumpulkan Di rekening Dia Mungkin Supaya Diperlihatkan Gitu Memang Sengaja Dikumpulkan Uang Saya kasih 4.700.000 Saya Pun Video Video Masih Ada Pertidah Video Saya Kasih Saya Tidak Akan Ngerusak Namanya Yang Sudah Jadi Mufakat Disananya Tidak Musak Silahkan Tapi Dengarkan Sumpah Saya Kalau Jalan Depan Sampai Ditutup Saya Kan Pindah Pindah Kemana Terserah Saya Dan Rumah Ini Sebagian Saya Bongkar Akan Saya Tanam Tanaman Jadi Suatu Hari Nanti Kalau Misalnya Saya Datang Kesini Saudara Saya Tidak Mengakui Saudara Saya Datang Kesini Untuk Menengok Tanaman Saya Karena Di Depan Rumah Saya Itu Bayar Sendiri Itu Hak Paten Saya Punya Hak Saya Bukan Marisan Bukan Apa Tapi Saya Bayar Sendiri Saya Beli Sendiri Jadi Itu Yang Saya Tanami Nah Setelah Adik Adik Dari Istri Saya Itu Eh Istri Adik Saya Habis Minjemin 2.5 2.5 Selang Beberapa Hari Kakak Saya Kakak Yang Terdua Dikasih Duit 2.5 Cuman Menangis Menangis Ke Saya Habis Dikasih Uang 2.5 Dia Menangis 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 Itu Dihinda Sama Bapaknya Sendiri Itu Bapak Saya Sendiri Dihinda Katanya Kamu Kalau Bukan Dari Saya Tidak Akan Ada Kemampuan Untuk Membeli Tanah Karena Kebetulan Dua Anak Itu Yang Perempuan Lagi Di Acarain Supaya Beli Tanah Gitu Cuman Itu Lebih Banyak Bantuan Dari Orang Tua Saya Tidak Mengiri Dengan Uang Jumlah Uang Itu Saya Tidak Ngiri Karena Saya Sendiri Yang Setiap Bulan Juga Masih Ke Orang Tua Dari Mulai Beras Uang Setiap Bulan Tapi Saya Semakin Saya Baik Saya Semakin Dikencat Sama Keluarga Sendiri Setelah Kakak Saya Memberitahu Bahwa Dia Diberi Uang Dua Juta Setengah Cuman Agak Dihinda Jadi Dia Menangis Ngadu Saya Lagi Di Pulau Kertong Ngecek Perumahan Saya Bila Kamu Dihina Hina Tapi Kamu Dikasih Uang Harusnya Malah Bersyukur Tapi Berjalannya Waktu Kakak Saya Berubah Lagi Omongannya Bahwa Dia Tidak Dikasih Uang Tapi Dia Pinjam Uang Jadi Berubah Omongan Semua Langsung Berubah Karena Saya Langsung Diam Itu Sejak Saya Dengar Dia Dikasih Uang Dua Cuman Saya Ingin Orang Tua Tegas Punya Ketegasan Terhadap Anak Anak Itu Yang Buat Patokan Masalah Uang Saya Bisa Cari Karena Saya Jualan Juga Alhamdulillah Bisa Menyantuni Bukan Hanya Keluarga Tapi Juga Orang Orang Sekitar Sebagian Kebagian Orang Tua Pasti Yang Utama Saya Bagi Kakak Saya Adik Saya Bagi Baru Orang Tapi Maksudnya Disitu Setelah Berjalannya Waktu Di depan Itu Jalan Itu Benar Belumpur Karena Saya Biarkan Biasanya Saya Yang Berlumpur Sampai Berbulan Bulan Terus Saya Punya Puing Banyak Saya Taruh Disitu Katanya Kan Itu Bakal Tetap Jadi Jalan Oke Saya Taruh Puing Sampai Keras Yang Sudah Keras Berhubung Saya Pikir Biar Lurus Rumah Saya Bongkar 2 Meter Saya Potong Bagian Depan Saya Bongkar Jadi Rata Lurus Nah Setelah Lurus Seperti Itu Ya Kanehan Terjadi Orang Dua Ngomong Jalan Sewaktu Waktu Akan Pindah Ke Sebelah Sana Tapi Hanya Ngomong Sewaktu Waktu Akan Pindah Saya Tidak Ada Kejelasan Kapan Pindah Dari Halaman Saya Polos Tidak Ada Tanaman Akhirnya Saya Tanamin Pisang Biar Ada Makanan Itu Untuk Jalan Mobil Di Depan Rumah Saya Masih Dan Kemarin Dipatok Dibikin Jemuran Ya Orang Orang Tuga Tau Sifat Orang Tua Saya Bagaimana Tau Dan Saya Cuman Bisa Ngalah Buat Apa Saya Melawan Orang Tua Tidak Ada Gunanya Itu Intinya Sedih Saja Saya Sebenarnya Sedih Cuman Ya Bagaimana Sehabis Itu Dipatok Sorenya Hujan Derasa Itu Keluarin Mobil Saya Cuci Saya Cuci Disitu Saya Nangis Saya Nangis Disangka Dia Bohong Saya Ngomong Nangis Saya Nangis Jadi Saya Bila Memang Kalau Hujan Begini Saya Nangis Orang Lain Tidak Dengar Itu Seperti Itu Nangis Beneran Kalau Saya Nangis Saya Nangis Tapi Sebenarnya Rata Apu Nih Orang Kalau Di belakang Memang Kadang Saya Nangis Gitu Kalau Istri Salah Salahnya Bertubi Saya Ngomongin Apa Juga Nangis Sendiri Apa Saya Yang Nangis Sesuai Atau Emang Dia Yang Nangis Diatur Begitu Jadi Jadi Sedih Sendiri Nanti Kalau Saya Sudah Menangis Barulah Dia Deketin Mangap Mangap Minta Mangap Mangap Sampai Sekarang Itu Belum Ada Kejelasan Walaupun Sudah Dibikin Jemuran Seperti Dilihat Di Video Sudah Dijemuran Itu Belum Ada Omongan Jalan Sebelah Mana Belok Mana Itu Tanah Sebetulnya Yang Bayarin Ibu Saya Akhirnya Ibu Saya Yang Bayarin Dia Jual Emas Karena Memang Kebetulan Dia Habis Dapet Warisan Dari Kakak Bapak Saya Meninggal Tanpa Anak Itu Dia Cacak Yang Tinggal Lagi Dapat Yang Terakhir Itu 25 Juta Untuk Beli Beli Emas Sekitar Berapa Berapa 10 Gram Itulah Cuman Saya Tidak 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 Minat Minat Uang Begitu Saya Sendiri Bisa Cari Sendiri Saya Dari Jualan Mesin Saja Itu Alhamdulillah Dalam Satu Bulan Itu Ada Bersih Lebih 10 Juta Itu Dari Jualan Mesin Terutama Dari Tahun Yang Terbaik Itu Tahun 2017 Yang Sudah Mulai Kelihatan Tahun 2016 Kesinilah Yang Sudah Mulai Fokus Betul Betul Difokus Jualan Itu Juga Lumayan Tapi Dulu Tidak Segitu Paling Banyak Dari Pelatihan Saya Biasa Keliling Ke Luar Jawa Seperti Palembang Sulawesi NTT Papua Papua Jadi Saya Sudah Biasa Keliling Daerah Cuma Itu Saya Cuma Ngomong Ini Unek Kita Di Keluarga Ini Unek Unek Ini Tentang Kemungkinan Besar Jalanan Saya Susah Jalan Jalan Depan Gitu Karena Depan Itu Susah Itu Sebabnya Saya Ngambil Perumahan Di Perumahan Ini Jalan Kurang Lebih 9 Bulan Itu Ya Si rumah Udah Jadi Cuma Listrik Belum Ada Air Katanya Baru Dipasang Tadi Jadi Kurang Listrik Nanti Mungkin Dalam Jangka 1-2 Bulan Katanya Sudah Bisa Serah Terima Semoga Lancar Jadi Kejadian Itu Kejadian Masalah Tanah Itu Sesuai Dengan Saya Ngambil Perumahan Karena Begitu Saya Ngomong Saya Dibentak Ngomong Baik Dibentak Sama Orang Tua Saya Langsung Peci Langsung Cari Perumahan Kalau Kayak Gitu Kita Cari Perumahan Yang Di Depannya Ada Jalan Yang Jalan Jalan Umum Kalau Perumahan Semua Itu Milik Bersama Ya Walaupun Dipakar Mungkin Dipakar Ada Mobil Parkir Itu Hal Standar Di Depan Rumah Tapi Nggak Mungkin Menutup Total Jalan Jadi Jadi Intinya Saya Tidak Mau Berhead To Head Dengan Orang Tua Kemarin Saya Cuma Ini Karena Jalan Selama Ini Yang Sudah Ada Yang Lurus Sudah Ada Bisa Dilewatin Mobil Polak Balik Saya Punya Tanah Di Itu Saya Mau Kasih Patok Dia Mencak Mencak Marah Marah Katanya Suatu Hari Nanti Jalan Pindah Di Sana Selalu Ngomong Pindah Tapi Yang Di Sebelah Depan Enggak Dijelaskan Masa Tanah Saya Yang Buat Jalan Sementara Dari Depannya Enggak Ada Jalan Emang Bisa Terbang Gitu Saya Ngasih Tahu Bapak Sendiri Dari Dulu Enggak Ada Kejelasan Saya Dari Dulu Lebaran Orang Pada Kumpul Semua Bukannya Ngomong Terus Terang Mau Bagaimana Sampai Sekarang Juga Gak Ada Kejelasan Dia Marah 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 Aja Katanya Satu Yang Bikin Saya Kesel Sebenarnya Gini Kamu Sama Saudara Jangan Begitu Dia Ngomong Begitu Maksudnya Begitu Bagaimana Itu Juga Enggerti Sama Saudara Jangan Begitu Maksudnya Begitu Begitu Apa Itu Yang Namanya Biasa Bagi Beras Saudaraku Duluan Kakak Kakak Duluan Adik Saya Jalan Ditutup Sampai Orang Ngirim Malam Malam Orang Ngirim Ngomong Kalau Keluar Mobilnya Bagaimana Biarin Aja Nanti Kalau Udah Sembuh Kebuka Lagi Gitu Gak Tau Gimana Buka Lagi Membiarin Ini Yang Orang Ngirim Lihat Videonya Ini Pumb Seben Gimana Jangan Tôi Hai 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 masak kuyuk apa-apa mau semari lima hari maledak jadi mandenat oleh ya lihat kan mirim itu biasanya sampai ke halaman karena ada patoknya sudah tidak bisa oke segitu aja ya semoga ya yang salah merasa salah gitu ya dan berusaha membenarkan gitu introspeksi saya sendiri tidak salah saya tahu saya tidak salah sama orang tua saya tidak salah dan kejadian begitu kuman memang bapak saya itu sudah terkenal di dusun maupun dimana itu watahnya susah saya hanya bisa mengalah oke segitu saja video dari saya ini unak-unak kita semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua amin semoga yang dapat masalah segera terselesaikan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh dan yang belum punya rumah segera punya rumah yang baru dia berjodoh tapi belum menikah segera menikah oke begitu saja ya jangan marah bye-bye sudah cuci sudah cuci bersih mepet ya makasih makasih sofit ini aku bilang tadi ya entahlah gak bisa keluar gak bisa keluar segera terselesaikan yang terakhir ini akan menikah segera terselesaikan yang terakhir dan yang terakhir ini akan menikah tidak akan menikah Puntuk Puntuk Habis Puntuk Puntuk